Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Terkuat Dini Seregar mengaku jadi buzzer, bang jago aja ampun-ampun Pegiat media sosial Dini Seregar akhirnya mengaku bangga jadi buzzer alias pendengung yang akan menyerang ketika diperlukan Pernyataan itu keluar bukan tanpa sebab lantaran desakan sejumlah pihak kepada Presiden Jokowi Dodo untuk menertibkan para buzzer Sebagai orang yang mengaku buzzer, Dini Seregar pun bereaksi Melalui akun Twitter pribadinya, Dini Seregar menjelaskan buzzer adalah pendengung yang mirip dengan lebah Yang akan bersatu mempertahankan sarang dan menyerang ketika diperlukan Buzz itu dengung, buzzer itu pendengung, mirip lebah Bersama bersatu mempertahankan sarang, menyerang ketika diperlukan Terang Dini Seregar seperti dikutip pada hari Jumat 12 Februari Dini Seregar mengungkapkan buzzer seperti dirinya baru akan keluar ketika para kadal ingin menguasai dunia Dan para buzzer seperti gua baru keluar ketika para kadal ingin menguasai dunia Siapa lagi yang mau melawan keganasan kadal? Para domba Begitu katanya Di cuitan yang lain, Dini Seregar juga mengatakan tudingan istilah buzzer RP muncul Karena orang-orang yang tak suka dengan buzzer pemerintahan Jokowi yang kalah suara di media sosial Lebih lanjut, Dini juga menyebut pendukung Jokowi memang seperti lebah yang tenang dan tak kelihatan saat tidak diganggu Namun akan menyerang ketika ada yang mengusik Sebenarnya tudingan buzzer RP itu muncul karena suara mereka kalah di media sosial Pendukung Jokowi itu memang seperti lebah Tenang ketika tidak diganggu dan dampaknya tidak kelihatan Tapi ketika ada yang mau merusak, sarang, bes, bang, jago aja ampun-ampun Wajahnya bentol-bentol Menurut Dini, pendukung Jokowi yang ia kenal memiliki latar belakang sosialita dan juga mapan Ia mengatakan orang-orang tersebut membela Jokowi karena mereka suka dan bukan dibayar Bahkan kata Dini, pendukung ini rela mengeluarkan uang saat kampanye Jokowi Yang gua kenal, pendukung Jokowi itu banyak banget yang mapan Banyak banget yang sosialita Mereka bela Jokowi karena suka aja dan bukan dibayar Bahkan waktu kampanye, mereka rela keluar uang Kalau mereka ini dianggap buzzer, gimana bisa tertipkan mereka? Oh mereka merdeka, gak pakai nasi bungkus Tugas Dini Sreka Akan tetapi apa yang dikatakan oleh pemerintah, mereka ngaku tidak punya buzzer Ahli telematika, Roy Surya mengatakan dirinya senyum ketika membaca pernyataan Fajrul Rahman Yang menyebutkan bahwa pemerintah tidak punya buzzer Padahal menurut Roy Surya, pegiat media sosial Dini Sregar telah mengakui Bahwa dirinya adalah salah satu dari buzzer RP Hal itu, Roy Surya ungkapkan melalui akun Twitter pribadinya Dalam cuitanya itu, ia membagikan sejumlah tangkapan layar artikel yang membuat pemberitaan soal buzzer Dalam salah satu artikel berjudul Fajrul Rahman, pemerintah tidak punya buzzer Berisikan klaim dari jurubicara Presiden Jokowi Dodo Fajrul Rahman Bahwa pemerintah tidak menggunakan buzzer di media sosial untuk menghadapi kritik dari masyarakat Sedangkan di artikel lainnya berjudul Akhirnya terkuat juga, Dini Sregar mengaku dirinya buzzer yang keluar Berisikan dengan pengakuan tidak langsung Dini Sregar terkait dirinya adalah buzzer pendukung Jokowi Dini menyebut pendukung Jokowi merupakan orang-orang mapan yang rela mengeluarkan uang untuk membela Jokowi Roy Surya pun mengaku dirinya hanya tersenyum saat membaca pernyataan dari jubil Presiden Fajrul Rahman yang menyebut pemerintah tak punya buzzer Padahal kata Roy Surya, Dini Sregar telah mengakui dirinya merupakan salah satu buzzer Twip, saya tersenyum Saya baca statement jubil Presiden ini Sebab sudah diakui sendiri oleh salah satu buzzer RP Sidensi Terangnya dalam akun Twitter pada hari Jumat 12 Februari Selain itu, Roy Surya juga turut melampirkan tangkapan layar artikel yang memuat pernyataan dirinya Bahwa harusnya buzzer piyaraan pemerintah dikalungi dengan peneng atau kalung pengenal Agar tidak hanya dikenali oleh majikannya saja tapi juga bawahannya Oleh sebab itu ingatkan tahun lalu sudah saya usulkan agar buzzer ini seharusnya diberi peneng atau kalung pengenal Agar tidak hanya majikannya saja yang tahu Sebagai sebuah gambaran, Roy Surya juga menanggapi sindiran mengkritik yang dilakukan oleh akun At UGM bergerak terhadap Jokowi Politikus kontroversial ini membandingkan era pemerintahan Jokowi dengan Presiden terdahulu Dengan menyebutkan berbagai istilah sistem pemerintahan di masa lalu yang kini akrab di telinga masyarakat Heboh Denny Seregar meninggal dunia Abu Janda pun mengomentari Ya Allah cepat kali umur kau bang Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda Sedih karena Denny Seregar meninggal dunia pada hari Selasa 5 Januari 2021 Abu Janda membagikan tautan berita Tribun Medan berjudul Denny Seregar meninggal dunia di kios pangkas Sempat minta modal pangkas cepat Innalahi bang Ya Allah cepat kali umur kau bang At Denny Seregar 7 Tulis Abu Janda melalui akun Twitter pribadinya At Permadi Aktivis 1 Abu Janda pun sempat mengira Denny Seregar yang meninggal adalah rekannya Pemilik akun Twitter at Denny Seregar 7 Berita duka itu pun langsung dikonfirmasi oleh Denny Seregar Dia menyebut Denny Seregar yang meninggal bukan dirinya melainkan tukang parkir Itu Denny Seregar kang parkir bukan gua Kata Denny Seregar melalui akun Twitter pribadinya Dilansir melalui Tribun Medan Denny Seregar meninggal dunia saat tengah pangkas rambut di Jalan Vihara Kelurahan Simalumun, Kejamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara Lelaki berusia 58 tahun itu meninggal pada hari Selasa 5 Januari 2021 Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Informasi yang dihimpun dari warga sekitar mengatakan Denny meninggal di kursi pangkas Kanitreskrim Polsek Siantar Selatan, Ibda Bostan Simangunsong Mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pengamanan di sekitar lokasi tewasnya korban Polisi memanggil ambulan untuk mengevakuasi korban yang diduga terkena serangan jantung Setelah kita menerima info Ada orang meninggal mendadak kita pun langsung ke lokasi Pengakuan dari keluarga korban jenazah Denny akan dibawa ke rumah duka dan tidak dilakukan otopsi Sementara itu dari pengakuan tuang pangkas bernama Haris Hulu, 20 tahun Mengatakan bahwa korban merupakan langganannya yang saban waktu saat rambutnya panjang minta di pangkas Kira-kira pun sudah tiga kali bapak ini datang kemari untuk potong rambut Lanjut Haris lagi Korban tewas mendadak merupakan antrian ketiga dengan meminta potong rambut modal cepat Sudah ketiga kali datang kemari dan minta potong rambut modal cepat Belum siap di pangkas sudah meninggal Saat itu ujar Haris korban juga sebelumnya tewas mendadak sempat mengalami batuk-batuk lalu meninggal Tadi sempat batuk-batuk rupanya tidak bergerak lagi Kami pikir pingsan rupanya pun sudah meninggal Jenazah Denny Siregar pun telah dibawa ke rumah duka di jalan Narungonda bawah Gangkol Kelurahan Kebun Sayur, Kejamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar Bapak yang meninggal ini tukang parkir di jalan Sutomo Tapi malamnya juga parkirnya di jalan Sutomo Tutur Manurung Jagat media sosial pun dihebohkan dengan berita meninggalnya Denny Siregar Saat ia tengah pangkas rambut di Medan pada hari Selasa 5 Januari Merespon berita itu pun Denny Siregar langsung mengklarifikasi Dia menyebut bahwa Denny Siregar yang meninggal itu bukan dirinya Melainkan tukang parkir Berita Denny Siregar meninggal menyebar di media sosial sejak hari kemarin Tautan itu pun dibagikan oleh permadi Arya alias Abu Janda Innalilahi Bang, ya Allah cepat sekali umur kau Bang Tulis Abu Janda melalui akun Twitter pribadinya Melalui tribun, Denny Siregar meninggal dunia saat pangkas rambut di Jalan Vihara Kejamatan Siantar Selatang, Kota Pematang Siantar Lelaki itu berusia 58 Kemudian meninggal mendadak di kursi pangkas rambut Pada hari Selasa sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!